Intro Penyakit mulut dan kuku PMK terus menyebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini tercatat ratusan ternak milik warga seperti sapi, kerbau, hingga kambing terjangkit PMK. Kondisi ini memaksa pemerintah Kabupaten Ngawi menutup seluruh pasar hewan di Kabupaten setempat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan PMK. Penutupan sementara terhadap 11 pasar hewan merupakan keputusan PMK yang merindak lanjuti instruksi pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur berdasar surat edaran Menteri Pertanian dan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan, penutupan sementara mulai berlaku sejak 14 Juni lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Menurutnya penutupan sementara dilakukan untuk mencegah PMK menyebar luas. Selain itu memproteksi pusat jual-beli hewan ternak dan langkah tersebut diikuti dengan pengerahan Tim Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, dan Peternakan. Pihaknya menyarankan petugas kesehatan hewan dan PPL selalu memantau setiap perkembangan kondisi di lapangan. Mereka juga disarankan mengecek kondisi hewan ternak di pedesaan. Kejadiannya tanggal 3 dan tanggal 8. Untuk yang kejadian itu untuk rusa, pagi hari itu masih makan sehat seperti biasa. Rusi yang hari, dia duduk sudah tidak bisa berdiri. Jadi keadaan kakinya sudah kaku. Kemudian kita bawa ke kandang karantina untuk tindakan dari dokter hewan untuk penanganan lebih lanjut. Di karantina selama beberapa hari, akhirnya dia kejang-kejang terus meninggal. Setelah itu kita koordinasi dengan dokter hewan setempat dan dengan Dinas Peternakan. Dilakukan otopsi. Nah, terindikasi karena di mulut itu ada lesi seperti luka itu. Terus dari hidungnya kan keluar seperti liur. Jadi dari kesimpulan itu akhirnya kita mengarahnya ke indikasinya kan. Dwi Rianto menambahkan, selain pencegahan pengobatan terhadap ternak yang positif PMK juga terus dilakukan. Pemberian obat-obatan dan vitamin dapat meminimalkan resiko kematian hewan ternak. terakhir terjadi kematian. Sebelumnya 30 ekor, jadi kematian 2 ekor di bulan Juni ini. Jadi tinggal 28 ekor. Kematiannya itu pada tanggal 3, kemudian dan tanggal 8. Nah, menurut keterangan dokter hewan yang ditunjuk itu dikarenakan satu karena faktor usia yang sudah tua, yang kemudian diduga suspek PMK. dan yang saran selanjutnya dari dokter Zorya untuk menghubungi dinas atau dinas yang terkait. Dari kejadian itu, kita sudah melaporkan ke BKSDH 5 Madiun, kemudian juga ke dinas tenakan ya di Nkawi. kemudian kebetulan pada saat tanggal berapa itu ada tim dari Balai Besar, Verte Riner di Jogja. Kemudian sudah diambil dari 28 itu, kemudian diambil 6 ekor untuk sampel. Itu Wahyu, JTV, Nkawi.